Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview vacuum cleaner dari Xiaomi. Xiaomi Derma Vacuum Cleaner Dust Matte, jadi penyebut-penyedot debu dan tungau yang dilengkapi dengan lampu UV. Kita akan lihat apa isinya. Apa isi paketnya dari Xiaomi Derma Vacuum Cleaner. Oke, jadi alatnya seperti ini. Ini tampak atasnya. Oke, disini ada tombol on off-nya ya. Tombol on off. Dan ini tampak belakangnya ya, disini ada roll-nya ada 4. Jadi ini biasanya sangat bagus digunakan untuk membersihkan ranjang kita. Disini ada filternya, filter vacuum-nya. Jadi ini khusus untuk membersihkan ranjang. Seperti ini HEPA filternya. Cara masangnya tinggal colok aja ya. Tinggal masukin aja. Kita akan coba menggunakan ini vacuum cleaner untuk ranjang ya. Jadi dia ini penggunanya ini maksimum 15 menit. Kalau udah panas harus dimatikan dulu. Terus diserahkan sampai suhunya normal baru bisa dipakai lagi ya. Terus ini dia high frequency flaps 800 per menit. Jadi memiliki getaran mencapai 800 per menit yang berguna untuk mengangkat debu dan kotoran yang tersembunyi ini dari tempat tidur ya. Seperti bantal atau karpet. Jadi dia ada getarannya dia. Sengaja di getarin ranjang kita biar debunya naik dan disedot. Setelah itu dia akan mematikan juga dengan lampu UVC untuk tungau ya. Terus disini ada ada 1300 PA strong suction with swivel in air. Jadi dia menyedot dengan kapasitas 1300 PA dan memiliki kekuatan penghisap itu 1300 PA ya. Ditaruh future putaran angin untuk memaksimalkan penyedotan terhadap debu, tungau atau kutu yang menempel pada kita ranjang anda. Terus disini juga dilengkapi dengan UV lampu steril. Sinar lampu UV yang memiliki sensor yang akan menyala otomatis saat anda menempelkan mulut vakum dan akan mati. Jadi otomatis dia ya karena lampu UV itu sangat berbahaya untuk mata kita dan kulit kita. Karena disini dia menggunakan lampu UVC. Jadi dia ada sensornya yang disini nih. Pada saat kita menempel dia akan menyala dan pada saat kita kita angkat dia akan mati lampu UVnya. Jadi ini aman untuk kita ya. Jadi hati-hati dalam menggunakan alat ini karena dia mengandung lampu UVC. Dan cahayanya itu jangan dilihat ya. Kita dari atas pakaiannya. Jangan lihat begini ya. sangat berbahaya. Oke. Jadi lampu UVC ini tidak menempel pada sinar lampu UVC yang berfungsi untuk mematikan tungau dan kuman sehingga lebih mudah untuk dihirup oleh vakum. Jadi kalau tungaunya udah mati dia nggak lengket lagi di ranjang kita. Jadi sehingga lebih mudah lagi dalam mengangkat tungau itu dari ranjang kita. Oke. Terus apalagi ya dia ada lagi dia namanya round sack head ya. Jadi round sack head ini memiliki desain kepala vakum berbentuk oval seperti mengurangi resiko tersangkut oleh benang yang akan merusak kain atau ranjang ya. Jadi dia menggunakan ya. Jadi tanpa harus berhati-hati pada vakum tersangkut benang atau lainnya ya. Jadi vakumnya terlalu kuat dia akan di sini lampu UVC nya ya. Lampu UVC nya akan nyala. Kita akan coba ntar nyalakan dia. Dan kita coba ngisap di ranjang. Seperti apa kekuatan powernya vakumnya. Ya. ya. Terus di sini untuk speknya itu dia untuk voltage nya dia itu 200 volt dan red powernya itu dia powernya itu dayanya itu 450 watt ya. Tingkat kebisingan nya itu dia 75 desibel. Beratnya 1,45 kilo. Ya. Dan dimensi alatnya ini 35,5 x 23 x 16,5 cm ya. Jadi alatnya seperti ini. Ya. Jadi alatnya ini khusus digunakan untuk tempat tidur, bantal, dan karpet ya. karena dia ada fungsi ketarannya. Dan lampu UVC nya ada juga ya. Jadi sangat bagus untuk membersihkan ranjang kita dari tungau. Oke. Dan kami menambah montang ke atas. Ku... Ku.. 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 Ku... Ku.. Ku.. hai 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 ternyata ya hasilnya 60 penyanyi selamat menikmati 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 jadi fungsinya untuk menggetarkan biar tunggu-tunggu nya naik semuanya terus dia dihisap di sini ya dihisap dan disinerkan disiner ini sudah panas nih Lampu di renyala nih Ini HEPA filternya Oke guys, demikianlah review dari kami Mengenai derma vacuum cleaner Khusus untuk ranjang Jadi penyedot debu tungau Penyebut penyedot debu tungau Semoga informasi ini bermanfaat Dan berguna buat Anda semuanya Jika Anda menyukai video ini Please like dan komen Jika Anda ingin bertanya seputar Penyedot debu tungau ini Oke guys, sampai ketemu lagi di channel ini selanjutnya See you on the top guys, bye Sampai jumpa